Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas Berita terbaru mengenai OJK OJK kali ini Membikin suatu terobosan baru Yang dinamakan Warung Waspada Pinjol Jadi Teman-teman semua yang saat ini sedang gagal bayar Telat bayar lalu mendapatkan Perlakuan yang tidak atau kurang Mengenakan dari pihak-pihak penyedia Pinjaman online Teman-teman bisa langsung mengunjungi dan segera Melaporkan di Warung Waspada Pinjol Buatan dari OJK ini Jadi teman-teman bisa bertatapan langsung Dengan pihak atau bagian Dari OJK Disini dilansir dari kompas.com Bahwa OJK mendirikan Warung Waspada Pinjol ini Ditujukan untuk menerima pengaduan Dan keluhan masyarakat Serta disitu nanti teman-teman semua Yang gagal bayar atau mendapatkan perlakuan Tidak menyenangkan dari pinjol Itu bisa dibantu baik dari segi Hukum ataupun mungkin saran-saran Yang harus dilakukan Nah Warung Waspada Pinjol ini Ada di The Gate Coffee and Gold Kebun Sirih Jakarta Ya teman-teman masih ada di Jakarta Untuk saat ini Teman-teman yang sedang bermasalah saat ini Yang sedang gagal bayar Atau mungkin bermasalah dengan pinjol ilegal Itu teman-teman bisa langsung menghadirnya Nah prosesnya ini diadakan Di setiap pekan kedua dan keempat Setiap bulannya Selama pukul 9 sampai 11 Jadi maksudnya pekan kedua dan keempat Itu apa sih? Minggu kedua dan minggu keempat Nah disini diinfokan sebenarnya ini ditujukan Untuk masyarakat yang dirugikan terkait pinjol ilegal Namun jika ada teman-teman yang mengeluhkan tentang pinjol legal Ini merupakan kesempatan juga Untuk bisa langsung menunjukkan bukti-bukti Bahwa teman-teman rasa dirugikan Disebar datanya Dan teman-teman juga merasa dipermalukan Tinggal kumpulkan bahwa buktinya Teman-teman kunjungi datang ke sini Itu nanti akan dibantu proses Dan ini tentunya akan jauh lebih mudah Dibandingkan teman-teman mengandungkan lewat email, telpon, dan lain sebagainya Sayangnya ini masih berada di Jakarta saja Belum berada di lokasi-lokasi dimanapun Cuman memang dari pihak OJK ini Terlah merencanakan program Dimana satgas-satgas seperti ini Akan disebar ke berbagai kota Jadi harapan kita semua adalah Akan dibuka Nggak hanya di Jakarta saja Tapi di beberapa kota-kota Di tempat kita tinggal Semoga ini bisa segera terrealisasi Dan semoga ini bisa menjadi akhir dari DC-DC pinjol yang nakal Akhir dari DC-DC pinjol yang menyalahi aturan Karena apa? Karena kita diberikan peluang atau kesempatan Untuk langsung bertatap muka dengan pihak OJK Dan meloporkan serta memberikan bukti-buktinya secara langsung Mungkin kalau sebelumnya kita via WA, via email Masih kurang responnya, kurang tanggapannya Nah ini kita bisa diskusi secara langsung Dengan salah satu orang-orang yang ada di OJK Yang tentunya paham betul tentang hukum Dan paham betul tentang aturan perpinjolan Seperti ini Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh